Intro Di dalam Alkitab, Yesus melakukan suatu mujizat yang buat saya luar biasa Waktu dia menyembuhkan orang buta dengan meludahkan di tanah dan dia mencampurkan ludahnya Dan ditaruh di matanya sehingga orang tersebut mendapatkan mujizat Itu alatnya yang dipakai Saya gak tau gak ngomongin soal adat orang Yahudi pada zaman dahulu Keologianya lain sebagainya Cuma buat saya itu jorok Itu jorok Pakai tanah ludah pula gitu Mending pakai air aqua gitu Enggak ini ludah So we're talking about tools We're talking about alat Yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kedaulatannya Bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja Semua setuju gak? Bahwa Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi Bahwa segala sesuatu yang ada di bawah bumi ini, di dalam bumi ini Semuanya milik Tuhan dan ciptanya Tuhan Semuanya setuju atau gak? Kalau kita setuju itu Kenapa kita sibuk sekali dengan yang namanya memperdebatkan tentang yang namanya duniawi atau rohani Karena kalau kita cuma ngomongin soal jenis musik Kalau cuma jenis musik ini duniawi Salah sesuatu adalah milik Tuhan Dan jika ini semua milik Tuhan Berarti kita semua mengembalikannya Iblis hanya kembalikannya Mencuri, 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 membunuh dan membinasakan Alat yang baru Supaya memenang to Gak ada orang yang berkata Saya menciptakan alat yang baru supaya kita kalah semuanya Gak ada Tujuannya apa? Untuk memenangkan kerajaan Tuhan di bumi Apapun pakailah Tetapi Tujuannya apa? Is this okay? Kembangkan semuanya Kembangkan semuanya